Ini adalah pertemuan kita yang ke-14, hari Senin besok pertemuan ke-15. Pertemuan ke-15 kita melakukan formatif tes, formatif tesnya fokus ke listening. Seperti kurang lebih sama soalnya seperti yang kita praktekan pada pertemuan, beberapa pertemuan sebelumnya soal listening. Ada fotograf, ada question and response, ada conversation, dan ada talks. Dalam bentuk mini-tes, berarti tidak penuh, tidak 100 soal, paling cuma 50 soal. Mungkin nanti konsepnya live, saya puter di sini audionya, nanti saudara ngerjainnya di tempat masing-masing. Kalau untuk kisih-kisih uas, pas hari Senin itu saya akan sampaikan, uasnya akan seperti apa. Apakah uasnya real, toeck? Seolah-olah Anda memang sedang mengerjakan toeck. Jadi kalau seolah Anda mengerjakan toeck, berarti soalnya semuanya 200. 100 untuk soal listening section, dan 100 untuk soal reading section. Tapi saya harus berkoordinasi dulu dengan pengajar bahasa Inggris 3 yang lain, seperti apa bentuk ujiannya, kalau yang selama ini kita melakukan real toeck, seperti real toeck, berarti 200 soal. Tapi itu kan dalam kondisi tampak pandemik, tapi real offline kelasnya. Nah, kita nanti koordinasi dulu akan seperti apa, nanti hari Senin akan saya sampaikan untuk uasnya yang akan seperti apa. Tapi yang jelas untuk mini tes atau formatif besok itu, hari Senin, itu akan saya siapkan soalnya terlebih dahulu, kemudian sepertinya akan live, langsung dikerjakan pada saat ini. Kita zoom, saya putar, Anda menjawab. Itu informasinya hari ini, materinya tidak banyak. Saya diamanahkan oleh RPS, Rencana Perkulihan Semester, untuk membahas soal pertanyaan, bagaimana membuat pertanyaan dalam bahasa Inggris. Nah, ini kita berlatih agak serius, bukan lagi membahas soal listening pada pertemuan kali ini. Baik, saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Nah, ini adalah slide-nya. Ini mungkin saya coba untuk BD ini. Baik, adik-adik mahasiswa semua, kita mulai saja. Seperti yang dilihat pada slide pembuka ini, bahwa ini adalah sudah pertemuan ke-14. Senin besok kita formatif pertemuan ke-15, dan beberapa hari setelah itu akan puas. Dan pada pertemuan terakhir ini, RPS mengamanahkan untuk membahas soal pertanyaan. Yang pertama kita pahami dulu, bahwa pertanyaan itu ada beberapa bentuk. Nah, ini bentuk pertama ini kita sebut dengan yes, no question. Kenapa disebut dengan yes, no question? Karena jawabannya nanti cuma dua pilihan ini, kalau enggak yes, kalau enggak no. Jadi, makanya dia disebut dengan yes, no question. Kalau dalam bahasa Indonesia, biasanya ini yang, kalau orang Indonesia pakai apakah-apakah ya. Apakah Anda sakit? Enggak, tidak. Apakah Anda terburu-buru? Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita bertanya yes, no question itu pakai kata apakah. Tapi sebenarnya tidak seperti itu juga dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia itu untuk jawaban iya dan tidak itu, itu bisa misalnya dengan pertanyaan langsung. Terburu-burukah Anda? Pakai kah? Terburu-burukah Anda? Tidak sakitkah Anda? Tidak capekkah Anda? Bahagiakah Anda hari ini? Itu semua jawabannya yes atau no. Dalam bahasa Inggris, yes, no question ini, ini dengan cara auxilerinya atau kata bantunya ditaruh di depan. Jadi auxilerinya dulu, baru subjeknya. Auxilerinya itu kata bantu itu banyak. Ada kata bantu present itu do atau does. Ada kalau kata bantu pas itu did. Ada lagi auxilerinya yang diambil dari to be. Is, am, are. Itu yang presentnya is, am, are. Kalau yang pastnya was, were. Ada lagi nantinya auxilerinya yang diambil dari modal. Kayak can, kayak will. Jadi dalam membuat pertanyaan yes, no question, itu auxilerinya yang ditaruh di depan. Contohnya ini. Pertanyaan, do you come late? Ini diartikan datang telatkah Anda? Atau kalau pakai apakah? Apakah Anda telat datangnya? Jawabannya no. No, I don't. Ini pakai do you, does she, do I, do they, does he, does it. Ini auxiliary do dan does itu ditaruh di depan sehingga dia menjadi sebuah kalimat tanya. Kalimat tanya yang yes, no. Kalau enggak yes, kalau enggak no. Oke, kira-kira seperti itu pemahamannya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Nah, yang kedua adalah pertanyaan yang sifatnya itu ada what, yang w-h. What, why, who, when, why, how. Jadi 5w1h istilahnya itu. 5w1h. W-nya ada 5w1h, hanya 1w1h-nya itu how. W-nya itu what. What itu berarti apa. Untuk bertanya ide, aktivitas, objek. Who, siapa. Untuk bertanya orang, manusia. When itu untuk waktu. Where itu untuk tempat. Why untuk reason. How untuk manner, cara. Nah, kalau menggunakan WH question ini, WH question-nya, habis itu keluar auxiliary, habis itu baru keluar subjek, dan seterusnya. Seperti misalnya, where do you come from? Where do you come from? I come from Bekasi. I come from Bekasi. Jawabannya gitu. Nah, jadi WH question ini, WH question ini, ini sering juga disebut dengan informative question. Dalam hal ini, dia memberikan informasi tentang di mana. Di mana saya berasal. Dari mana saya berasal. Jadi, pertanyaan itu dalam bahasa Inggris, di sini ada dua, ada yang yes, no question, ada yang WH question. Sekarang untuk intonasi, kalau yang yes, no question itu, biasanya intonasinya itu naik di atas, di akhir itu naik. Seperti, do you come late? Nah, itu naik. Do you come late? Do you come late? Jadi, tekanannya bisa pada do, kemudian akhirnya itu late. Do you come late? Atau do you? Do you come late? Jadi, late-nya naik. Di ekornya, gitu naik. Do you come late? Do you come late? Do you come late? Naik. Tapi kalau yang yes, no, apa, WH question, itu di belakangnya turun. Jadi, kita pakainya, where do you come from? Turunkan, where do you come from? Where do you come from? Where do you come from? Di mana tekanannya tetap di akhirnya turun. Where do you come from? Where do you come from? Where do you come from? Tetap turunnya. Di akhirnya turun. Bedanya antara WH dengan yes, no, itu itu. Kalau yang yes, no, pantatnya itu naik. Kalau yang WH question, nanti turun yang di akhirnya itu. Where do you come from? Itu kira-kira. Baik. Sekarang kita pahami auxiliary. Karena tadi kita mainnya di auxiliary. Auxiliary itu pembentuk kalimat tanya. Kalau di yes, no, question, Anda lihat adanya di depan. Diikuti oleh subjek auxiliary. Kalau di WH, WH-nya dulu, habis itu auxiliary, habis itu baru subjek. Berarti yang kita perlu ketahui salah satunya adalah apa-apa saja auxiliary itu. Auxiliary biasanya itu tergolong ke dalam empat. Ada to be, ada general auxiliary, ada modal, ada similar modal. Untuk to be itu is, MR kalau yang presentnya. Was, were kalau yang pastnya. Be, being, sama bin. Kalau yang general auxiliary, dia ada do, does untuk yang present. Did untuk yang past. Has atau have, had untuk yang perfect. Kalau modal, seperti will, shall, may, must, can. Kalau untuk similar modal, bisa be going to yang bermakna akan, be able to yang bermakna bisa. Has, have, had to yang bermakna harus. Jadi itu auxiliary. Auxiliary ini nantinya ke depan posisinya ketika dia dijadikan pertanyaan. Baik, sekarang kita berlatih untuk, bukan berlatih, contoh, contoh membuat pertanyaan. Ini kalimatnya ada, Dodi takes a pen. Dodi takes a pen. Si Dodi mengambil sebuah pulpen. Nah, ini bisa dijadikan tiga pertanyaan. Pertanyaan satu, pertanyaan dua, pertanyaan tiga. Pertanyaan satu, jawabannya Dodi. Pertanyaannya adalah, who does take a pen? Who does take a pen? Nah, pada prinsipnya, pada umumnya, dalam bahasa yang biasa dipakai orang, untuk kasus who ini, does-nya dihilangkan, take-nya dikasih S. Jadi, who takes a pen? Who takes a pen? Siapa yang mengambil pulpen? Ini kasusnya kalau kita menanyakan subjeknya. Ini perlu diingat ya. Nah, tapi dalam gramarnya, dia sebenarnya keluarnya adalah, who does take a pen? Tapi kemudian, does-nya kita take out, take-nya kita kasih S. Nah, kalau untuk nomor dua, nanti jawabannya adalah, takes a pen. Jawabannya mengambil sebuah pulpen. Takes a pen. Maka itu pertanyaannya adalah, what does Dodi do? Apa yang do dilakukan? Perhatikan di sini, ini auxiliary-nya adalah das. Do di sini bukanlah auxiliary, tapi kata kerja yang bermakna lakukan. Jadi, do itu, enggak selamanya dia auxiliary, fungsinya. Nah, do itu nanti ada fungsinya sebagai kata kerja yang bermakna melakukan. Nah, jadi jangan salah kaprah, do itu ada dua fungsinya. Fungsi kata kerja yang bermakna melakukan, fungsi auxiliary yang gunanya adalah membantu membuat kalimat tanya dalam bentuk simple present. Jadi, untuk jawaban takes a pen, nomor dua ini, ini adalah pertanyaannya, what does Dodi do? Dan kalau nanti kita bertanya jawabannya a pen, a pen, maka pertanyaannya adalah, what does Dodi take? What does Dodi take? Ingat ya, untuk yang WH, question, intonasinya turun. Intonasinya turun. Di belakangnya ya. Who does take a pen? What does Dodi do? What does Dodi take? Turun. Nah, ini yang kita pakai ini adalah modelnya, tenses-nya simple present tense. Kita membuat kalimat tanya dengan menggunakan WH question seperti ini. Nah, ini bentuk lain ya. Ini bentuk lain dari, di sini kita memakai is. Ini kita memakai is. Perhatikan nih. He is in the office today. Pada kalimat, he is in the office today, kita bisa membuat tiga pertanyaan. Yang pertama adalah he, jawabannya he. Kita bertanya jawabannya he. Dan yang kedua, kita bertanya jawabannya nanti in the office. Dan yang ketiga, kita bertanya nanti jawabannya today. Terus, ada lagi kalimat yang lain. She works in the office. She works in the Paris office. Di sini, subjeknya she, angka empat. Predicate-nya atau kata kerjanya works, angka lima. In the Paris office, angka enam. Jadi kalau kita bertanya, nanti jawabannya she, nanti gimana? Kalau kita bertanya, nanti jawabannya works, nanti bagaimana? Kalau kita bertanya, nanti jawabannya in the office, nanti bagaimana? Ini saya akan coba buka diskusi untuk ini. Siapa kira-kira yang bisa membuat pertanyaan. Nanti jawabannya adalah he. Dan membuat pertanyaan, nanti jawabannya in the office. Dan membuat pertanyaan, nanti jawabannya today. Jadi, kira-kira nomor satu ini, nanti kalimat tanyanya seperti apa? Nomor dua ini, kalimat tanyanya seperti apa? Nomor tiga seperti apa? Nomor empat seperti apa? Nomor lima seperti apa? Dan nomor enam seperti apa? Boleh, open mic-nya kalau mau, silakan. Siapa yang mau coba, silakan pilih ngacak juga boleh. Pak, saya nomor lima. Boleh. Pak, saya nomor dua. Silakan. You can open your mic if you want to. Halo? Bisa dengar suara saya. Siapa yang dapat A kemarin? Nugroho Aris ya. Halo Nugroho. Bisa dengar suara saya, Nugroho. Iya, Pak. Ada apa, Pak? Kita bikin pertanyaan. Nanti jawabannya angka itu. Maksudnya gimana, Pak? Bikin pertanyaan. Kalau nomor dua, berarti nanti jawabannya in the office. Nah, itu pertanyaannya apa? Pertanyaan buat satu kalimat apa buat nomor duanya aja, Pak? Yang buat nomor dua, kira-kira apa pertanyaannya ini? Jawabannya in the office. He is in the office today. Nanti jawabannya kita bertanya, nanti jawabannya in the office. Oke, berarti maksudnya buat satu kalimat, Pak? Pertanyaan. Kalimat tanya, betul. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Yang lain, boleh mikir yang lain ya. Nomor satu, kan? Nomor tiga, kan? Nomor empat, nomor lima, nomor enam. Silakan. Kalau nomor enam, ya, gimana? Pak, saya mau nyoba yang nomor tiga. Lanjut. Silakan. Nomor tiga, saya tulis ya. Gimana? When is he in the office? When is he in the office? Nah, gini. Maksudnya gini, ya, ini benar. Kelimat tanyaannya jadinya gini. Jawabannya adalah today, kan? Hari ini. Yang di angka tiganya kan today, kan? Nah, pertanyaannya adalah when is he in the office? Kapan dia berada di kantor? Oke, bagus. Silakan yang lain coba, kalau mau. Coba, Pak. Yang nomor dua, Pak. Ya, gimana? Mungkin, where he is today? Where is he today, ya? Ya, Pak. Betul, jawabannya. Where is he today? Jawabannya adalah in the office. Oke, siapa yang misalnya yang nomor satu? Yang nomor satu, gampang itu. Yang nomor satu itu. Berarti nanyain orang, ya. Kalau nanyain orang, itu pakai apa? Tadi kalau orang, kita pakai apa orang? Ini loh. Nah, ini pakai apa nih orang itu? Who. Pakai who, ya. Nah, kalau pakai who, jadinya apa? Who works in the office? Who is langsung. Kan dia who is, kan? Who is in the office today? Nah, jawabannya adalah he. Jadi, nomor satu pertanyaannya ini, jawabannya nomor satunya he. Nomor dua pertanyaannya ini, jawabannya nomor duanya adalah in the office. Nomor tiga, ini pertanyaannya, when is he in the office, jawabannya today. Nah, ini kalau dia pakai auxiliary B. Tapi kalau dia pakai auxiliary-nya do atau does, ini lain lagi. Caranya tadi, kita pakai kalau she works in the Paris office. Ini sebenarnya kita pakai nantinya auxiliary-nya auxiliary do atau does. Ada yang bisa bikin nomor 4, 5, dan 6. Ini kita pakai auxiliary-nya tersembunyi. Ini tidak keluar di sininya, tidak keluar, tapi dia tersembunyi. Ini auxiliary-nya kalau tidak do, kalau tidak does. Karena she, orang ketiga tunggal, kita pakai auxilary-nya does. Jadi, kita pakai das auxilary-nya. Ada yang bisa jawab? Pertanyaan nomor 4, nomor 5, nomor 6, silakan. Siapa yang mencoba? Ini ya, saya bantu ya. Ini untuk nomor 4, yang ditanyakannya kan subjek-nya. Yang ditanyakannya kan she. Nah, kita pakai who. Kalau yang ditanyakannya subjek, kita langsung saja. Who works? In the Paris office. In the Paris office. Cuma ini secara gramatikanya gini. Tapi pada umumnya, orang tidak seperti itu. Coret das-nya. Terus works-nya ditambah dengan S. Seperti itu. Kalau yang ditanyakannya adalah subjek-nya. Nah, sekarang yang nomor 5, works in the Paris office. Bekerja ya, works. Nah, kalau ini kita bertanya, nanti jawabannya adalah works. Berarti pertanyaannya adalah, apa yang dia kerjakan? Bahasa Inggrisnya adalah, what does she do? In the Paris office. Perhatikan ya. Jawabannya nanti adalah works. Pertanyaannya, what does she do in the Paris office? Nah, yang terakhir, in the Paris office, maka ini adalah where does she work? Work-nya tidak pakai S. Karena S-nya sudah pindah ke does. Where does she work? Jawabannya adalah, in the Paris office. Nah, ini yang saya maksud dengan WH question. Satunya ini ada bentuk kalimatnya adalah bentuk kalimat yang memakai to be. Kita menyebutnya dengan, kalimatnya namanya nominal. Dan ada bentuk kalimat yang memakai kata kerja. Kita menyebutnya dengan verbal. Nah, dua-duanya ini adalah, tensisnya namanya simple present. Simple present. Baik, baik yang kalimat pertama maupun yang kalimat kedua. Nah, ini ya. Kira-kira seperti itu. Nah, coba diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Ini kalau dikecilin jadinya gimana ya. Oke. Ada yang bisa bikin contoh kalimat lain yang mirip-mirip dengan ini? Kita latihan nantinya. Coba saya beri kelimat, Pak. Ya, silakan. Yang mana nih? Yang verbal atau yang nominal? Yang nominal, Pak. Oke, silakan. Gimana kelimatnya? Oke. He is... She atau he? He, Pak. Masih sama, ya? Iya, he is-nya sama, Pak. He is... He is... In the cafe. In the cafe, ya. In the cafe. Oke. Terus? This morning. Bisa nggak sih, Pak? Kalau this morning, jatohnya he was. Karena kan pagi ini udah lewat. Pas, kan? He was. He was. He was in the cafe this morning, ya. This morning. Berarti ini nominal, tapi tensisnya simple, pas. Karena kita menggunakan to be-nya to be pas. Sebenarnya bahasa Inggris ini mengasihkan kalau kita sudah paham dasar-dasarnya. Nah, sekarang siapa yang mau sharing ya, bikin kalimat verbal sekarang. Silakan, mau pakai simple pas? Silakan. Kalau simple pas, kita pakai kata kerjanya bentuk kedua. Kayaknya sih kita coba yang simple pas saja. Ini, kata kerjanya bentuk kedua berarti. Siapa yang bisa? Silakan. Ayo. Si atau apa? Mau berubah? Silakan verbal. Nanti kata kerjanya ini bentuk kedua. Gitu. Mau ditunjuk? Hesti mana Hesti? Hesti Andriani. Hesti Andriani. Halo, Hesti. Halo, iya, Pak. Apa kabar, Hesti? Alhamdulillah, bayi. Hesti, mau bikin kalimat? Dalam bentuk simple pas? Simple pas. Yang nomor lima, Pak, boleh? Maksudku, yang nomor empat, lima, dan enam. Satu kalimat. Satu kalimat. Ya, kayak si Nugroho Aris tadi. Empat, lima, enam dibikin simple present tense, Pak. Pas. Simple pas. Rubah saja kalimatnya apa, gitu. Rubah kalimatnya, boleh. Rubah saja. Ini kan, she works in the Paris office, kan? Ini sudah selesai. Tadi kita bahas di atas. Ini kita mau ganti, nih. Kalimat baru. Bisa nggak bikin kalimat baru? Mau pakai she juga boleh. Tapi bentuknya bentuk simple pas. Kata kerjanya bentuk kedua nanti. Bisa. Bisa. Halo, kata kerja bentuk kedua dari work apa? Kata kerja bentuk keduanya apa? Apa bedanya works pakai S ini dengan kalau kita ganti pakai ID? Apa bedanya itu? Apa beda maksudnya antara works pakai S dengan work pakai ID? Apa bedanya? Bedanya kalau works ini sekarang dia masih kerja kan? Karena ini kan simple present kan? Nah kalau yang pakai ID ini dulu dia kerja di Paris kantor yang di Paris Sekarang udah nggak lagi gitu Itu kira-kira bedanya ya Oke sekarang kita coba bikin pertanyaan nomor 1 Terus jadi hitam ya Nah nomor 1, nomor 2, nomor 3 Terus sampai nomor 4 Dan nomor 5 Serta nomor 6 Oke siapa yang mau coba silahkan pilih nomor berapa Di sini Di sini Oh nomor 1 kita pakai apa? Nanyain subjek Nanyain subjek Halo Pak Pak Pehu kan? Ya Pehu berarti langsung Who was in the cafe this morning? Nah itu pertanyaannya Jawabannya adalah He Jawabannya adalah He Jawabannya adalah He Oke ya Nomor 2 Nanti jawabannya in the cafe Kita pakai apa? Kata tanyanya Jawabannya in the cafe Oke Pertanyaannya apa? Di sini apa? Ini di sini? Lihat di sini nih Untuk tempat apa? Untuk tempat Kita pakai where Kita pakai where ya Where Pak Berarti Where Auxiliary nya dimainkan Where was He This morning Where was He This morning Gitu kan? Oke Nah kalau This morning Jawabannya this morning Nomor 3 Ya Jawabannya this morning Kita pakai apa? Kata tanyanya apa? Kata tanyanya apa? Kalau waktu When 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 Ya When Was Was He In The Cafe Ya Jawabannya adalah This morning Nah Gitu caranya Paham ya? Oke Sekarang lanjutkan Yang nomor 4 Nomor 5 gimana tuh? Silahkan Yang nomor 4 Nomor 5 Yang nomor 4 ini Jawabannya adalah Si lagi Ya Si jawabannya Gimana? Berarti karena orang Berarti Kita pakai apa? Nanyain orang Kata tanyanya apa? Buah Who Ya Who Langsung Mestinya kan sebenarnya dia Who did ya? Who did Work Gitu kan? Mestinya Who did work Kayak gini Who did work In The Paris Office Mestinya kan begini ya? Kalau untuk nanyain subject ya? Cuma normally Pada umumnya Orang Orang Ngilangin did Terus Jadikan worknya ke Kata kerja Bentuk kedua Jadi untuk Pertanyaan Subject Itu Seperti ini modelnya Who works in the Paris office Gitu ya? Nanti Jawabannya Jawabannya Kalau ini Berarti She 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 did Gitu Dia Ya Kalau disini Jawabannya In In The Paris Office Jadi Banyak orang yang belajar bahasa Inggris itu atau didak Nah abis dari kursu apa mata kuliah ini saya harap adek-adek yang masih belum paham bahasa Inggris itu mulai dari dasar aja beli buku yang yang sederhana aja yang murah-murah Yang harga-harga 25 ribu dari dasar lagi aja belajar yang bahasa Inggris dari dasar dari subjek dari pronoun dari dasar aja belajar lagi biar tidak ketinggalan dan lama-lama ngerti 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 enak gitu seperti itu ya Ini ada pertanyaan Oh nomor 2 NDKV Pak Oke ya Nah sekarang coba lanjutkan yang nomor 5 gimana nanti jawabannya adalah work Kalau kita bertanya jawabannya nanti work kira-kira pertanyaannya apa Ada yang tahu Berarti kalau nanti jawabannya adalah aktivitas kita pakaiannya adalah What 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 did What did She 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 do She do In the Paris office In the Paris office gitu What did she do in the Paris Office Jawabannya adalah work Ya kan She work Terakhir In the Paris office Siapa yang bisa Udah gampang ini Pertanyaannya apa Where Ya Where did she work Where did she work Perhatikan tuh worknya udah gak ada idnya ya Karena udah pindah ke did gitu ya Jawabannya adalah In the Paris office The Paris office Tuh jawabannya Jadi Pertanyaannya disini W H question Nah ini Hampir-hampir mirip Coba dikerjakan Dan ini gak ada simple pastnya malahan Ini semuanya simple present Oke Dan ini Saya jadikan sebagai Materi untuk Tugas Ya Coba buat Pertanyaan 7 8 9 10 11 12 13 14 Gitu aja ya Oke Ada pertanyaan Sebelum kita akhiri sesi ini Cukup kira-kira Itu yang slide terakhir tadi buat tugas Pak Ya Nanti saya kasih di Tugasnya Oke Baik Pak Oke ya Baik Kita akhiri Terima kasih atas kesediaannya Bergabung Sekali lagi bagi yang baru datang Saya sampaikan bahwa Minggu depan Tepatnya di hari Senin Kita formatif Formatifnya Kita live Ya Listening live Kita puter di Zoom ini Nanti Sedara ngerjain Di rumahnya masing-masing Di tempat kerjanya masing-masing Terus Saya pada Ketemuan besok juga akan menyampaikan Seperti apa Bentuk soal uasnya Nanti akan saya jelaskan Itu saja Terima kasih Dari saya Terima kasih Wabilai topik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Warahmatullahi wabarakatuh Makasih Pak Terima kasih Ya, sama-sama selamat menikmati